Intro Assalamualaikum semuanya Terima kasih sudah klik video ini Kali ini aku akan membahas Alur cerita Cheaper by the Dozen Yang dirilis tahun 2003 Entah kenapa orang-orang zaman dulu Selalu mengatakan bahwa Banyak anak banyak rejeki Sepertinya itu juga yang dialami oleh Sepasang suami istri Becker Yang memiliki anak sebanyak 1 lusin Alias 12 orang Kebayang gak sulitnya seperti apa Mulai dari mengurus hingga mendidik mereka semua Supaya jadi anak yang baik Dan nurut kata orang tua Walaupun sering terjadi kekacauan Tapi positifnya rumah mereka jadi ramai Dan gak pernah sepi Mau tau sebagaimana kisruhnya mengurus Semua anak-anak di dalam satu rumah itu Tanpa berlama-lama lagi Kita langsung masuk ke alur ceritanya Ini kisah tentang Tom dan Kate Becker Bersama dengan kedua belas anaknya Sejak kecil, Tom tumbuh bahagia Dengan ketujuh kakak dan adiknya Sedangkan Kate Dia hidup sebagai anak tunggal Sejak kakaknya meninggal Keduanya pun bertemu di universitas Tom sebagai senior yang bergabung Dalam tim futbol Dan Kate adalah mahasiswi baru Yang ingin menjadi wartawan olahraga Karena keduanya sama-sama menginginkan banyak anak Tom dan Kate pun merasa cocok Dan memutuskan untuk menikah Setahun kemudian Anak pertama mereka yang bernama Nora lahir Dan Kate sering membawanya ke tempat kerja Tapi ketika Charlie dan Lauren lahir Kate memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya Dan keluarga mereka pun pindah ke pedesaan Setelah itu Kate melahirkan Henry, Sarah, Jake, dan Mark berturut-turut Di kehamilan kedelapannya Kate gak menyangka Dia sedang mengandung anak kembar Yang kemudian diberi nama Jessica dan Kim Meski kerepotan dengan kesembilan anaknya Tapi keluarga Baker sangat bahagia Dan saling mendukung Kemudian setelah menghadiri pesta almameter sekolah mereka Tanpa disangka Kate kembali hamil Anak kesepuluh mereka Yang diberi nama Mike Merasa cukup memiliki anak Tom pun memutuskan melakukan vasectomy Sayangnya dia tidak mendengar nasihat dokter Bahwa vasectominya baru efektif setelah beberapa minggu Dan lahirlah anak terakhir mereka yang ternyata kembar Bernama Nigel and Kyle Dengan ini Keluarga Baker hidup dengan kedua belas anaknya Seperti biasa Pagi itu rumah keluarga Baker diisi dengan keributan Yang dibuat oleh anak-anak mereka Kekacauan paling parah terjadi Saat kodok milik Mike jatuh tepat di atas meja makan Sehingga sarapan milik mereka pun berantakan kemana-mana Karena kejadian itu Sarah si tomboy pun mengatai Mark dengan sebutan FedEx Saat anak-anak yang lain sudah berangkat sekolah Kate berusaha menenangkan Mark yang sedih Karena selalu dikatai FedEx oleh saudara-saudaranya Mereka bilang Mark adalah anak yang dibawa oleh kurir FedEx ke keluarga mereka Dan bukanlah anak kandung keluarga Baker Karena sifatnya yang berbeda Singkat cerita Setibanya di tempat kerja Tom bertemu dengan Shake Yang ingin menawarinya kerja sebagai pelatih futbol di universitas mereka dulu Maka sepulangnya Tom pun langsung memberitahu Kate soal tawaran tersebut Tidak hanya itu Shake juga mengatakan Bahwa universitas akan memberikan mereka rumah Dan membayar biaya pindahannya Universitas juga akan membiayai pendidikan anak-anak mereka Kate pun mendukung Jika Tom ingin menerima tawaran tersebut Tapi ternyata tidak dengan anak-anak mereka Walaupun rumah mereka sempit Tapi ada banyak kenangan di dalamnya yang gak bisa ditinggalin gitu aja Maka sore harinya Keluarga Baker berkumpul Untuk membicarakan kepindahan tersebut Nora yang tinggal dengan pacarnya pun menelpon Untuk mendengar kabar itu Setelah melakukan voting Ada delapan orang yang menolak untuk pindah Tapi keputusan tetap ada di tangan Tom Selaku kepala keluarga Karena tawaran tersebut bukan tawaran yang kecil Tom pun memutuskan untuk menerimanya Saat pindahan dimulai Henry tampak sedih Karena harus berpisah dengan tim musiknya Mark dengan berat hati pun harus meninggalkan makam kodoknya Dan yang paling nyesek adalah Charlie Kini dia harus LDR-an dengan kekasihnya Singkat cerita Tibalah mereka di rumah baru Di saat semua anak berlarian memilih kamar Mark terlihat bingung Karena kamar pilihannya diambil oleh Henry Mau tak mau Mark pun menempati kamar usang Yang berada di loteng Tapi uniknya Kamar tersebut terhubung ke ruang rahasia Dan jalan keluar menuju halaman rumah Tak lama kemudian tetangga mereka yang bernama Tina dan Bill Serta anak mereka yang bernama Dylan datang bertamu Keluarga Bill yang rapih dan teratur Tampak terkejut Saat melihat anak-anak Baker yang berantakan dan rusuh Mereka bahkan bermain hoki di dalam rumah Dylan yang ikut bermain dengan sepatu roda di lantai dua Gak sengaja melompati pagar pembatas Dan bergelantungan di lampu hias ruang tamu Tom yang ingin menolong Dylan malah ikut melompat dan bergantung bersama di lampu hias tersebut Tak kuat menahan beban Lampu hias tersebut copot Dan mereka pun terjatuh Untungnya Kate berhasil menangkap Dylan Dan Tom tidak terluka Sementara itu di tempat lain Charlie sedang mendaftar di klub futbol universitas ayahnya Salah seorang pelatih meremehkannya Karena mengira Charlie masuk tim futbol tersebut karena jabatan si ayah Bukan karena kemampuan bermain futbolnya Malam harinya Kate mendapat telepon dari penerbit yang tertarik pada tulisannya Kate memberitahu Tom Bahwa dia akan pergi beberapa hari untuk rapat dengan si penerbit di New York Tom pun meyakinkan Kate Bahwa dia bisa menjaga anak-anaknya selama Kate pergi Kesokan harinya Nora mendapat telepon dari keluarganya Yang meminta dia untuk datang ke rumah Dan membantu menjaga adik-adiknya selama si ibu pergi Nora setuju Tapi tidak dengan Hank pacarnya Hank trauma karena celananya pernah dibakar oleh adik-adiknya Nora Tapi akhirnya Hank setuju untuk ikut menginap dengan syarat Dia boleh sekamar dengan Nora Di satu sisi Tom dan Kate pun memperingati anak-anak mereka Agar bersikap baik saat Hank datang Tapi tanpa sepengetahuan Tom dan Kate Anak-anak Baker malah menyusun rencana untuk menjahili Hank Singkat cerita saat hari kedatangan Nora dan Hank Adik-adik Nora langsung berlarian ke arah mobil untuk menyambut si kakak Tapi Hank sontak menyuruh mereka berhenti Agar mobil mewahnya gak lecet dan kotor Saat Nora sudah masuk ke rumah bersama Tom dan Kate Sarah mulai memberi aba-aba kepada saudaranya Untuk memulai misi mengerjai Hank Hank pun berjalan dengan santai Karena gak tahu dia akan dikerjai Sementara anak-anak sudah bersiap di posisi masing-masing Saat Hank mendekat Sarah tiba-tiba melemparkan Apple ke arahnya Karena fokus menangkap Apple Hank tidak menyadari Jack sedang melompat menggunakan skateboard ke arahnya Sehingga dia pun oleng Dan kakinya terkena selang yang ditarik si kembar Hingga Hank pun terjatuh tepat ke kolam plastik yang terisi air Dengan puas, Sarah berkata bahwa misi pertama mereka berhasil Setelah berganti pakaian dengan handuk kimono Hank duduk di ruang tamu Sambil diperhatikan oleh Kim, Jessica, dan Mark Sedangkan Sarah dan Jack sedang memasukkan celana dalam Hank Kedalam tumpukan daging di tong Setelah mereka mengeringkan celana dalam tersebut Anjing mereka pun tampak bersemangat Mengincar celana berbau daging itu Singkat cerita Keluarga Baker akan makan siang bersama Hank sudah kembali memakai baju dan celananya yang sudah kering Pada saat itulah Mereka melepaskan si anjing yang langsung berlari ke bawah meja makan Untuk mengincar celana dalam Hank Kejadian tersebut mengundang tawa anak-anak Baker yang lain Sementara Tom dan Kate Sedang berusaha melepaskan gigitan Gunner Pada celana Hank Pada saat itu juga Hank memutuskan untuk pulang Tapi celana dalamnya yang berbau daging Malah mengundang anjing-anjing milik tetangga berdatangan Nora yang tahu bahwa kejadian tersebut adalah ulah adik-adiknya Dia pun berkata Bahwa kini dia punya kehidupannya sendiri Dan saat ini Prioritasnya adalah Hank Bukan keluarganya Setelah Nora dan Hank pulang Tom menghukum kesembilan anaknya Yang terlibat menjahili Hank Kesokan harinya Kate berpamitan dengan Tom dan anak-anaknya Sebelum pergi ke New York Singkat cerita setibanya di New York Kate tampak senang saat melihat bukunya yang akan segera diterbitkan Si editor yang bernama Diana berkata Bahwa Kate harus melakukan tour untuk mempromosikan bukunya selama dua minggu Mendengarnya Kate sontak terlihat ragu Karena harus meninggalkan anak-anaknya selama itu Benar dugaan Kate Sepeninggal dirinya Rumah keluarga Baker menjadi lebih kacau daripada biasanya Di saat Tom sedang memasak Jessica memberitahu Bahwa dahi Kim terluka akibat panah milik Nigel Karena sedang repot mengurusi Kim Tom pun meminta Sarah untuk membantunya Tapi Sarah malah melempar pelindung kemaluan milik Mike Kedalam kuah pasta yang sedang dimasak Kyle yang melihatnya sontak muntah Karena mengira supasta tersebut adalah darah Tak lama kemudian Muncul Henry yang langsung terjatuh di atas muntahan Kyle Karena hal itu Henry pun ikutan muntah Tidak cukup sampai di situ Jessica yang kepalanya tersangkut ember Malah menyenggol teknisi lampu Yang sedang berdiri di atas tangga Sehingga semuanya jatuh dan berantakan Sekacau itu keadaan di rumah Tanpa kehadiran ibu mereka Tak lama kemudian Kate menelpon Dan memberitahu bahwa dia akan pergi selama dua minggu Untuk mempromosikan bukunya Demi karir istrinya Mau tak mau Tom berbohong Dan berkata Kate gak perlu khawatir Saat ini anak-anak mereka aman dan berkelakuan baik Mereka sedang belajar dan mengerjakan PR bersama Selesai menelpon Tom pun pergi ke kamar Lauren Dan memintanya untuk menjaga adik-adiknya Selama si ibu pergi Tapi Lauren menolak Dan berkata keadaan rumah mereka sangat kacau Dan adik-adiknya sulit untuk dikendalikan Karena hal itu Maka keesokan harinya Tom mulai mencari asisten rumah tangga Untuk menjaga anak-anaknya Tapi tentu saja gak mudah Mereka semua menolak Saat tahu akan mengurus anak sebanyak itu Karena tidak kunjung menemukan pengasuh Mau tak mau Tom membawa tim futbolnya Untuk berlatih di rumahnya Selama beberapa hari Tom merasa dia berhasil menjaga anaknya Sekaligus melatih timnya dengan baik di rumah Tapi ternyata anak-anak Tom merasa gak suka Karena ayah mereka lebih fokus ke pekerjaannya Tanpa Tom tahu Sebenarnya anak-anaknya sedang mengalami bullying di sekolah Contohnya seperti Charlie dan Lauren Yang sering dihina dengan sebutan anak kampung Karena mereka pendatang dari desa Lalu Mark yang sering jadi incaran bullying Dua anak kota di sekolah mereka Tahu akan hal itu Jake, Mike, Kim, dan Jessica berkelahi Melawan dua anak tersebut Demi membela Mark Si kembar Nigel dan Kyle pun membuat kekacauan di sekolah Sehingga si guru kapok mengajar si kembar Karena hal itu Tom pun menghukum semua anaknya yang nakal Untuk belajar sepanjang waktu Dan gak boleh keluar rumah Termasuk gak boleh pergi ke pesta ulang tahun Dylan Tapi karena anak-anak Baker punya seribu akal Untuk melanggar aturan ayahnya Maka Sarah dan saudara-saudaranya yang lain Mulai mengatur rencana untuk pergi ke pesta Dylan Tanpa sepengetahuan ayahnya Mereka turun ke halaman rumah menggunakan seutas tali Karena di ruang tamu ada Tom yang sedang rapat dengan timnya Mereka bersembilan pun berhasil pergi ke rumah Dylan Sesampainya di rumah Dylan Mereka memberikan kadonya pada Tina Tidak lupa Mark berpesan Bahwa isi kadonya adalah ular Brazil Karena mereka akan bermain bola dengan Dylan Mike pun berlari ke arah tumpukan kado untuk mengambil bola Tanpa sengaja kuota kado berisi ular dari Mark jatuh Dan lepaslah ular tersebut Sementara itu di ruang tamu rumahnya Tom yang sedang melatih timnya Tiba-tiba mendengar suara jeritan Dari jendela dia bisa melihat orang-orang berlarian keluar dari rumah Dylan Sadar itu ulah anak-anaknya Tom dan timnya bergegas ke rumah Dylan Di tengah kekacauan Tom menyuruh timnya untuk menangkap anak-anaknya dan membawanya pulang Satu persatu dari mereka pun ditangkap Hingga tersisa satu yaitu Sarah yang sedang bermain trampolin Di saat sedang berusaha menangkap Sarah Di luar ada seseorang yang gak sengaja menyenggol tabung gas Sehingga terjatuh menutupi saluran pembuangan angin trampolin Karena hal itu, trampolin di dalam semakin menggelembung hingga pecah Dan berterbanganlah orang-orang di dalamnya Termasuk Tom Anak-anak yang berterbangan berhasil ditangkap para anak buah Tom Tapi Tom malah terbang dan jatuh menimpa Dylan Dylan yang terluka pun dibawa ke rumah sakit Meski begitu, Dylan ternyata sangat bahagia Dan berkata bahwa ini adalah ulang tahun terbaiknya Perasa keluarga Baker selalu memicu bahaya buat Dylan Tina pun melarang Tom dan anak-anaknya untuk mendekati Dylan lagi Ternyata kejadian itu sampai ke telinga Shaq Karena itu, Shaq melarang Tom untuk membawa timnya lagi ke rumah Serta melarang anak Tom berada di klub football universitas Sementara itu di New York, Kat sedang melakukan siaran radio Tiba-tiba saja masuk telepon dari Sarah yang memintanya untuk segera pulang Lalu terdengar anak-anaknya yang lain sedang berbut telepon dan sambungan pun terputus Ternyata sambungan terputus karena telepon rumah mereka terjatuh dan rusak Sarah dan yang lainnya malah menyalahkan Mark dan pergi meninggalkannya sendirian Tak lama kemudian, datang Nora untuk menjaga adik-adiknya Karena Tom harus segera pergi melatih di universitas Di lapangan football, Tom sedang merenung sendirian Tiba-tiba Kate menelpon karena telah mendengar semua kekacauan yang terjadi di rumah mereka Selesai menelpon, Kate memutuskan untuk menghentikan turu promosi bukunya Dan lebih memilih pulang saat itu juga Keesokan harinya, Tom mendengar pesan yang ditinggalkan Kate Bahwa dia akan segera pulang Selain itu, keluarga mereka akan masuk ke dalam acara TV Oprah Winfrey Sehingga Kate meminta Tom untuk merapikan rumah mereka dan menyiapkan anak-anak Singkat cerita, keesokan harinya, Tom sudah siap dan rumah pun sudah rapih Kru TV yang sudah datang mulai mengatur kamera mereka Sementara itu, Tom yang gak sengaja membaca surat milik Charlie terkejut Karena anaknya itu ternyata dikeluarkan dari tim football Charlie berkata bahwa dia gak cocok berkuliah di sana Charlie pun sudah memutuskan akan kembali ke rumah mereka di desa Dengan marah, Tom melarang Charlie melakukan hal itu Tapi Charlie menjawab bahwa keluarganya sudah berubah Terutama Tom dan Kate Yang sekarang lebih memperdulikan pekerjaan dibandingkan anak-anaknya Charlie tahu, menjadi pelatih di universitas bukanlah impian si ayah Tapi menjadi pelatih tim universitas terkenal adalah cara Tom untuk menunjukkan kepada Sheik Bahwa dia bukanlah pecundang seperti saat di sekolah dulu Dan karena keputusan egois dari Tom, kini anak-anaknya lah yang menanggung akibatnya Tak lama kemudian, Kate pun pulang Anak-anak sontak menyambutnya Dan mulai menceritakan semua hal yang terjadi selama si ibu pergi Tom juga memberitahu Kate bahwa Charlie dikeluarkan dari tim footballnya Tiba-tiba muncul Sheik bersama dengan pemilik universitas Mereka meminta Tom untuk memilih antara fokus dengan tim football atau bersama dengan keluarganya Mereka akan memberi waktu untuk Tom berpikir dengan matang Sepulangnya Sheik, Tom tampak terkejut saat melihat ada Hank keluar dari salah satu kamar Emosi Tom mendadak naik karena diam-diam Nora membawa Hank menginap di rumahnya Kekesalannya itu pun dia curahkan pada Kate Bukannya mendapat dukungan, Kate malah menyalahkan Tom Karena semua kekacauan yang terjadi di rumahnya selama dia pergi Tapi pertengkaran mereka segera terhenti saat melihat Kim dan Jessica sedang menguping Singkat cerita, keluarga Baker sudah siap untuk melakukan syuting Kate memperingatkan semua anaknya untuk bersikap manis di depan kamera Tapi tiba-tiba Mark datang sambil menangis dan berkata kodok peliharanya mati Dengan kejam, Sarah malah berkata bahwa gak ada yang peduli pada kodoknya Sarah juga kembali memanggil Mark dengan sebutan FedEx Mendengarnya, Mark menjadi sangat marah dan mulai berkelahi dengan Sarah Perkelahian dua orang malah merempet menjadi satu keluarga Kru TV yang melihatnya tampak bingung Karena tema acara mereka adalah keluarga besar bahagia Sedangkan yang mereka lihat saat ini adalah keributan dari seluruh anggota keluarga Baker Kru TV pun segera menghubungi Oprah untuk membatalkan syuting Karena keluarga Baker gak sesuai dengan tema acara TV mereka Di saat semua orang saling menyalahkan satu sama lain Mark pergi ke kamarnya seorang diri Dia sangat sedih dengan kematian kodoknya Tapi semua keluarganya gak ada yang peduli dengan kesedihannya itu Karena hal itu, Mark memutuskan untuk pergi dari rumah Kate yang mengetahuinya langsung memberitahu Tom Tom pun memberitahu Charlie untuk bantu mencari Mark Sebelum ikut mencari Mark Charlie meminta maaf kepada si ayah atas omongannya tadi siang Setelah itu seluruh keluarga Baker pun bekerja sama untuk pergi mencari Mark Rumah pertama yang Kate kunjungi adalah rumah Dylan Tapi dengan sinis Tina malah berkata Dia sudah menduga bahwa suatu hari anak Baker akan menghilang Karena jumlah mereka yang terlalu banyak Walaupun Tina seketus itu Tapi Bill dan Dylan masih mau membantu Kate untuk mencari Mark Sementara itu di apartemen Hank Setelah tahu Mark menghilang Nora segera bersiap dan mengajak Hank untuk mencari adiknya Tapi Hank gak peduli dan lebih fokus pada dirinya yang muncul di iklan TV Pada saat itu juga Nora dengan kesal memutuskan hubungannya dengan Hank Setibanya di rumah Nora langsung menghampiri si ayah yang sedang melapor kepada polisi atas hilangnya Mark Nora berkata Jika dia kabur dari rumah Dia akan pergi ke Chicago Yaitu tempat favoritnya di dunia Mendengarnya Tom teringat Tempat favorit Mark adalah rumah mereka di desa Tom pun segera pergi ke stasiun kereta Dan mulai mencari Mark di salah satu kereta yang menuju desa mereka Benar duganya Ada Mark di kereta itu Sedang duduk sendirian sambil memegang kotak bekas kandang kodoknya Tom segera menghampiri Mark dan memeluk anaknya itu sambil menangis Kereta itu pun mulai berjalan membawa Tom dan Mark kembali ke desa Esok paginya Setibanya mereka kembali di stasiun kota Mark tampak terkejut Saat melihat seluruh keluarganya sudah menunggunya Dia sontak berlari ke arah seibu untuk memeluknya Sarah berkata Jika Mark berani kabur dari rumah lagi Dia akan menghukum adiknya itu Dengan heran Mark bertanya Kenapa mereka peduli Bukankah dirinya hanyalah anak yang dibawa kurir FedEx ke keluarga Baker Jessica pun menjawab Sifat eksentrik Mark adalah bukti kuat Bahwa gen keluarga Baker mengalir dalam diri Mark Jack ikut menimpali Jika tanpa Mark Mereka bukan 12 Baker lagi Lauren pun berkata Bahwa ada kalanya saudara bertengkar hingga ingin saling memukul Tapi mereka akan rela berkorban untuk saudaranya setiap saat Lalu kedua belas anak Baker pun berpelukan Singkat cerita Keluarga Baker sudah kembali ke rumah Mereka berkumpul mengelilingi makam kodok Mark Dan Kate menyuruh Tom untuk memimpin upacara pemakaman si kodok Mark berterima kasih kepada si kodok Yang selalu menemaninya saat kesepian selama ini Tapi saat ini Mark punya keluarganya Yang kini bisa dia ajak bicara Malam harinya Tom sedang memperhatikan Kate dan anak-anaknya yang tidur dalam satu ranjang Pada saat itulah dia sadar Bahwa keluarga adalah segalanya Maka keesokan harinya Tom mendatangi Sheik untuk memberitahu pengunduran dirinya Impianya saat ini bukan menjadi pelatih tim futbol terkenal lagi Melainkan berkumpul bersama dengan keluarganya dan hidup bahagia Sebelum pergi Tom mengunjungi lapangan futbol universitas untuk yang terakhir kalinya Tanpa sepengetahuan Tom Di ujung lapangan sudah ada Kate dan anak-anaknya Yang sedang berdiri sambil memegang papan bertuliskan Kami mencintai sang pelatih Setelah itu mereka semua berlari ke arah Tom Untuk memeluk ayah mereka Bagi Kate angka 12 adalah simbol keluarga mereka Yang membuatnya selalu bersyukur Sebanyak 12 juta eksemplar bukunya berhasil terjual Dan sebanyak 12 pekerjaan pula sudah Tom tolak Demi bisa mengurus ke 12 anaknya di rumah Akhir cerita di malam Natal Keluarga Baker kembali berkumpul untuk makan malam bersama Dan jatuhnya lampu hias keluarga Baker menjadi penutup film ini Mendidik dan mengurus 12 anak bukanlah hal yang mudah Bagaimana sepasang suami istri harus puter otak Dan menghadapi the real trouble yang ada di depan mereka Untuk membuat ke-12 anak mereka tetap mendapatkan kasih sayang Dan perhatian yang tidak limbung atau berat sebelah ke beberapa anak saja Film ini pun sukses membuat para penonton menjadi semakin mengerti Makna dari sebuah keluarga Meski banyak masalah yang terjadi Keluarga ya tetap keluarga Semua akan bersatu suatu saat nanti Untuk menghadapi masalah yang mungkin lebih besar Dan film ini menurut aku sukses Mendeliver pesan-pesan tersebut Rekomendasi banget untuk kalian yang suka film-film bertemakan kekeluargaan Oke, sampai disini video kali ini Sampai ketemu di film-film lainnya 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 Sampai ketemu di film-film lainnya